Tiba-tiba sadar dan ketika dia nengok lagi ke arah nenek-nenek itu Nenek-nenek itu udah gak ada Yang ada adalah Lu mau tau apa? Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Dan bagi yang muslim semoga puasa kalian lancar sampai idul fitri nanti Kembali lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian Yang mungkin aja bakalan bikin gue takut naik gunung Dan pada kali ini gue dapet kesempatan buat ngebawain cerita horor pendakiannya Seseorang yang sebut aja namanya itu Dab Sewaktu dia mendaki ke sebuah gunung Kita sebut aja namanya Gunung X Sengaja nama gunungnya gue samarin karena narasumber sama teman-temannya baru mau cerita Kalau nama gunungnya itu gak disebutin Oke, di gunung X itu Si Dab ini berangkat sama 3 orang temannya Jadi mereka berempat nih Nah, ada suatu kejadian di luar nalar ya Yang terjadi di sana Dimana tiba-tiba satu persatu teman-temannya Dab ini hilang Apa yang sebenernya terjadi? Penasaran kan? Tonton video ini terus Waits, brudiku Sebelum kita masuk ke ceritanya Ngomong-ngomong Kalian gak bosen apa? Pake kaos yang itu, itu aja Kalo gak Kerah O Kerah V Keliat dong kaos yang gue pake Ada hoodie-nya cuy Yes, kenalin Ini adalah t-shirt hoodie dari hoodiku Kaos hoodie ini terbuat dari bahan Cotton Combat 24S Yang rasanya kalo dipake itu Beuh, enak banget Bukan bahan-bahan murahan dah Dan ini, ini adalah salah satu produk favorit gue dari hoodiku Tersedia warna-warna lain selain hitam Ada abu-abu Ada navy Ada putih Jadi, kalian bisa pilih tuh Nah, kalo warna favorit gue Ya, udah tau lah kan Black Oh iya, bagi kalian yang belum tau hoodie-ku itu apa Jadi, hoodie-ku ini adalah sebuah brand dalam negeri Yang menjual pakaian-pakaian keren Khususnya hoodie Begitu kalian pake produk hoodie-ku ini Wah, kalian bakal pede dah Mau ketemu siapa kek Dan harganya pun udah pasti terjangkau Jadi, buat kalian yang penasaran Dan pengen beli kaos hoodie yang gue pake ini Langsung aja kunjungi link-link yang udah gue taro di deskripsi ya Tunggu apa lagi? Sikat langsung Udah Nggak usah lama-lama lagi Udah siap ya Mode horror aktif Waktu itu DAP sama tiga orang teman kuliahnya Yang sebut aja namanya Wulan Sari Dan Ridwan Berencana untuk mendaki ke Gunung X Mereka lalu nyiapin segala sesuatunya tuh kan Kayak pelaratan pendakian Mental Dan fisik Ada satu lagi yaitu logistik Nah, logistik ini adalah bahan makanan Mereka berencana mau beli logistik itu nanti Sewaktu di perjalanan menuju ke base camp Singkat cerita Tibalah hari keberangkatan Berangkatlah mereka tuh ke base camp Dari tempat mereka menuju ke base camp itu Makan waktu kurang lebih 2 jam Mereka baru tiba di base camp itu sekitar jam setengah 11 siang Karena hari itu hari jumat DAP sama Ridwan mutusin buat sholat jumat dulu sebelum mendaki Selesai sholat jumat di masjid terdekat Mereka pun balik lagi ke base camp dan di briefing nih Sama petugas base camp Ya di briefing kayak apa-apa aja yang harus dilakuin Yang gak boleh dilakuin dan segala macem lah Sehabis di briefing mereka lalu makan siang dulu nih Selesai makan siang nih Sari bilang kalo dia tiba-tiba badannya gak enak Dap sontak megang keningnya Sari kan Ternyata panas banget badannya Padahal sebelum makan siang Sari ini masih baik-baik aja Akhirnya mereka pun membawa Sari menuju ke puskesmas terdekat Nah karena Sari gak enak sama yang lain Sari pun nyuruh tuh temen-temen yang lain buat melanjutin pendakian Tapi DAP gak setuju disitu buat ninggalin Sari yang dengan kondisi kayak begitu Tapi Sari tetep maksa temen-temennya itu buat mendaki Karena dalam pikirannya jangan sampe temen-temennya ini batal mendaki gara-gara dia sakit Akhirnya pada jam setengah tiga sore Ridwan, Ulan, dan DAP balik ke base camp buat melanjutkan pendakian Walaupun dengan agak terpaksa Nah di pendakian itu mereka berencana mau mendirikan tenda di pos tiga Baru setelah itu mereka summit attack setelah sholat subuh Oke lah pendakian pun dimulai Perjalanan menuju ke pos satu Semuanya masih aman-aman aja Tapi yang anehnya disini Gak tau kenapa Wulan ini cuma nunduk dan diem aja Beda sama Ridwan yang sepanjang jalan itu Ngomong terus Dan kadang omongannya itu agak sombral Terus mereka jalan Sampai di pos bayangan dua Wulan masih sama tuh Masih nunduk dan diem aja Ridwan juga masih sama Masih ngomong-ngomong lah sombral kan segala macem Nah DAP disitu ngingetin temennya itu Buat jaga omongannya Lanjut lagi perjalanan menuju ke pos dua Waktu itu kalau gak salah udah jam lima sore Nah karena udah sore dan cuaca udah mulai mendung Disini DAP ngerasa kalau kok suasana jadi mencekam Jalan-jalan terus dan ketika waktu udah masuk ke jam 6 petang kurang Mereka mutusin buat istirahat sebentar sambil nunggu azan maghrib Singkat cerita Setelah azan maghrib berkumandang Mereka pun melanjutin pendakian Dan disitu Wulan nanya Mas Masih jauh kah? Setengah jam lagi sampai pos dua Masih kuat? Masih mas Gak tau kalau si Ridwan Masih kuat lah Pejantan tangguh aku ini Di tengah-tengah pendakian itu Hujan pun mulai turun Mereka pun berhenti sebentar buat sekedar make raincoat Atau jas hujan Karena hujan itu Mereka jadi harus lebih ekstra hati-hati Ditambah lagi Jarak pandang mereka itu terbatas Karena Kabut juga turun Setelah menempuh jalur licin hujan dan kabut itu Sampai juga mereka di pos dua Disitu mereka istirahat sebentar Minum Sekalian berteduh Sambil nunggu hujan reda Lama tuh mereka tunggu kan Tapi Hujan gak reda-reda Akhirnya Mau gak mau mereka terobos lah itu hujan kan Daripada mereka kemaleman Lanjut tuh mereka Menuju ke pos tiga Kabut disitu Semakin tebel Jarak pandang itu semakin pendek Paling cuman ya dua tiga meteran lah Tapi disitu mereka berusaha buat tetap fokus Sampai akhirnya mereka tiba juga di Pos bayangan tiga Belum pos tiga ya Nah disitu mereka berhenti lagi tuh Istirahat Sambil nunggu si Ridwan Buang air kecil Cuman disini yang Bikin ganjil ya Si Ridwan ini Buang air kecilnya itu lama banget Kok dia gak selesai-selesai Waktu itu juga udah jam sepuluh malem Terus Dab disitu kepikiran kan Apa mungkin buang air kecil selama itu Wulan terus nanya Kok lama banget ya mas Coba disusul aja Saya tunggu disini Akhirnya Dab nyusul Dan nyari Ridwan tuh Dicari-cari kan tuh Kesemak-semak Kok Ridwan gak ada Sepi Dab terus nyari tuh kesekitaran kan Cari-cari-cari Tapi Ridwan tetep gak ketemu Pada akhirnya Dia mutusin buat balik Ketempat Wulan tadi istirahat Ketika sampai lagi Di tempat Wulan tadi istirahat Disini Dab kebingungan Lu mau tau Apa yang bikin Dab bingung Wulan juga ngilang Gak tau dia kemana Disitu dia mikir kan Apa jangan-jangan Wulan sama Ridwan ini Udah jalan duluan Ke pos tiga Atau malah mereka berdua itu Turun Tapi Menurut gue ya Itu gak mungkin Karena kan Wulan tadi bilang Kalau dia bakal tunggu disitu Lalu Dab tiba-tiba mikir nih Emang sih Dari awal pendakian itu Dia ngerasa Udah ada yang gak beres Pertama Si Sari Mendadak sakit Dua Wulan yang sepanjang Jalan itu Cuman diem Dan nunduk Padahal Wulan ini Termasuk orang Yang agak cerewet Sekarang Dab Kebingungan disitu Apakah harus naik Atau turun Karena bener-bener Gak ada petunjuk Tentang kemana Teman-temannya itu Akhirnya Dab pun ngikutin Kata hatinya Dia harus nyari Teman-temannya itu Naik Karena dia merasa Bertanggung jawab Atas keselamatan Teman-temannya Lanjutlah tuh pendakian Sambil nyari Dua temannya itu Hujan masih belum reda tuh Kondisi dap Waktu itu Wah udah Gak karuan lah Karena kan hujannya Terus dia juga Beberapa kali kepleset Jadi Lumpur tanah Wah udah kotor lah Pokoknya Nah pas lagi Jalan-jalan gitu Kok Lama-lama Jalannya itu Jadi kayak Jalan setapak Tapi Jalan setapak ini Kayaknya bukan Jalur resmi Pendakian Tapi yaudahlah Mau gimana lagi Dia ikutin Jalur setapak itu Ikutin-ikutin Terus Sampai Tiba-tiba Di hadapan dia Ada Gapura Gapura ini Tinggi banget Di Gapura itu Dab ngeliat Ada dua orang Seperti Penjaga Penjaga itu Pakai-pakaian Kayak orang-orang Kerajaan Jaman dulu Dab disitu Heran Apa ini Ilusi Atau nyata Akhirnya Dab pun ngeberaniin diri Buat ngedeketin Dan nanya Ke Dua penjaga itu Permisi mbah Saya mau tanya Soal teman saya Yang lewat sini Dua penjaga itu Ngeliatin Dab Dengan tatapan Tajem Terus Salah satu Mereka bilang Orang mana Kamu Kenapa Bisa sampai sini Kamu dari bawah Peringatkan temanmu Jangan Sembarangan Bawa Embel-embel Dab kaget Dan bingung Apa ini Maksud Embel-embel Sama penjaga itu Lalu Dab izin Sama dua Penjaga itu Buat nerusin Pendakian Dan nyari Temen-temannya Dab disitu Makin cemas Dia ragu Apakah jalan Yang dia tempoh itu Jalan yang benar Dan juga Mana mungkin Di tengah-tengah hutan Di tengah-tengah gunung Ada gapura Dan dua penjaga Kayak Penjaga kerajaan Jaman dulu Terus Dab ngeliat jam Jamnya mati Disitu dia berusaha Buat positive thinking Mungkin Jamnya itu mati Karena kena air hujan Dab terus Jalan ngikutin Jalur setapak itu Sampai-sampai Dia ini gak sadar Kalau tangannya itu Udah kebeset-beset Gara-gara Nyenggol-nyenggol ranting Jalan-jalan terus Dan Tiba-tiba Dari kejauhan Dab ngedenger Kayak ada suara Keramaian Lalu Dab coba Buat samperin Suara itu Nah ketika dia lagi jalan itu Tiba-tiba Dari kejauhan Kayak ada Nenek-nenek Dan nenek-nenek itu Lagi ngelambain tangannya Seolah-olah Minta Pertolongan Dab sebenarnya Agak sedikit ragu Buat nolongin nenek itu Sampai tiba-tiba Ada suara Dari belakang Dab Dab Sontak Dab nengok Ke arah belakang Dan disitu Dia ngeliat Ada Anak kecil Umurnya itu Sekitar 6-7 tahun lah Perempuan Pakai kebaya Anak kecil itu Ngasih kode ke Dab Buat Jangan jalan Ke arah nenek itu Dab disitu Tiba-tiba sadar Dan ketika dia Nengok lagi Ke arah nenek-nenek itu Nenek-nenek itu Udah gak ada Yang ada adalah Lu mau tau apa Jurang Kalau dia maju Selangkah lagi aja Masuk dia ke jurang Dab lalu Nyamperin Anak kecil yang tadi Dan nanya Kamu dari mana Tapi Anak kecil itu Gak ngejawab Pertanyaannya Dab Dia cuman bilang Mas Sudah ditunggu Si mbah Singkat cerita Dab dibawa Sama anak kecil itu Sampai di suatu Gubuk tua Setibanya Dab Di depan Pintu gubuk itu Dia pun Ngucapin salam Dan dari dalam Ada jawaban Kedengerannya kayak Suara kakek-kakek Kakek-kakek itu pun Mempersilahkan Dab Buat masuk Setelah itu Dab disuruh duduk Dan kakek itu Ngasih Dab Secangkir kopi Dab sempet ragu tuh Buat minum kopinya Tapi Disitu Simbah bilang Gak usah takut Nger Itu kopi biasa Silahkan Diminum Setau gua Nger itu adalah Panggilan buat Anak laki-laki ya Kayak misalnya Le Atau Nang Akhirnya Dab Minum kopi itu kan Pas Pas dia minum Ya ternyata itu Kopi biasa Simbah terus bilang lagi Nger Dari bawah Kesini Mau cari apa Mau minta kaya Mau hidup abadi Aku hanya menuju puncak Mbah Sama temen-temen Tapi di jalan Kami terpisah Temen-temenmu masih aman Yang perlu kamu khawatirkan itu Dirimu sendiri Nenek tua yang kamu temui Di tepian jurang itu Adalah penunggu Daerah tersebut Suka mencelakai orang Untung aja kamu masih bisa selamat Ngedenger ucapan kakek itu Wah Si Dab kaget Jantungnya tuh langsung Duk-duk-duk Setelah itu Dab pun pamit nih Kesimbah Buat ngelanjutin Perjalanan Nyari temen-temennya Namun Sebelum Dab pergi Mbah itu nanya lagi Memangnya kamu tau Jalan menuju temen-temenmu Bismillah kek Simbah disitu Cuman senyum Dan mengizinkan Dab pergi Setelah jalan udah agak jauh Dari gubuk tadi Ketika Dab nengok lagi ke belakang Jalan menuju ke gubuk itu Udah gak ada Perkiraan dia Dia ini udah 3 jam lah Kepisah sama temen-temennya Dia pun melanjutin perjalanan lagi Ngikutin jalan setapak yang ada Sampai gak lama kemudian Dia ketemu nih Sama batu Dan pohon besar Yang saling hadap-hadapan Jadi kayak ngebentuk sebuah gerbang lah Nah Dab jalan nih Lewat di tengah-tengahnya kan Baru aja dia lewat nih Tiba-tiba Badannya itu berasa berat Saking beratnya Sampai akhirnya dia jatoh Dan gak cuma itu Telinganya itu Berdengung Kenceng Pandangannya pun Mulai kabur Di saat yang bersamaan Angin itu berhembus kenceng Dan disitu Dab ngerasa nih kayak Ini kayaknya Udah normal lagi Dab pun terus ikutin itu jalan setapak kan Sampai jalan setapak itu Membawa dia ke sebuah tempat yang Cukup familiar Kalian ingat kan Dimana tadi Dab berpisah sama Wulan dan Ridwan Pos bayangan tiga Keanehan gak berhenti sampai disitu Di pos bayangan tiga itu Udah ada Wulan Dan Ridwan Dan mereka berdua ini Keheranan ngeliat Dab yang Udah basah Kotor Dan penuh luka Ridwan terus nanya disitu kan Dari mana mas? Kok belum sempet Ridwan Selesai nanya Dab udah motong tuh Dan langsung ngajak dua orang temannya itu Buat turun Karena kayaknya Kalau mereka mesti ngelanjutin Pendakian lagi Kayaknya udah gak aman Mereka turun tuh Sampai akhirnya Tiba lagi di pos dua Mereka berhenti lagi tuh disitu Buat sekedar minum Disitu Mukanya Wulan dan Ridwan Kayak kebingungan gitu Penasaran Apa sih yang terjadi Sama Dab sebenarnya Tapi Mereka gak berani nanya Waktu itu Selesai istirahat Mereka ngelanjutin Perjalanan turun Namun Baru beberapa langkah Dari pos dua itu Tiba-tiba Mereka ngedenger Suara perempuan Yang lagi nangis Dan itu Gak cuma satu Ridwan terus bilang disitu Asuk Suara apa lagi ini Mas Gimana ini Berdua saja Minta pertolongan Dan perlindungan darinya Disitu Ridwan keliatan takut Tapi Wulan tenang-tenang aja Kayak Gak terjadi apa-apa Lanjut Jalan turun Dan lagi-lagi Langkah mereka harus berhenti Karena Mereka ngeliat Di atas pohon itu Ada tiga sosok perempuan Yang lagi duduk di dahan Mereka ini nangis-nangis Dan ketawa-ketawa Ridwan disitu bilang Kunti sialan Dia bilang gitu Bukan berani ya Dia ketakutan Gak pake pikir panjang Ridwan langsung lari turun Disusul sama Wulan Dan Dab Ridwan itu Jalan turun Cepet banget Sampai-sampai Wulan dan Dab ini Ketinggalan Nah kan Berarti mereka ada Jarak nih kan Jarak itu Sampai dimana Wulan sama Dab ini Gak bisa ngeliat Ridwan lagi Wulan dan Dab pun Terus tuh jalan turun Berusaha buat nyusul Si Ridwan Sampai akhirnya Wih Ridwan tuh Tapi kok Dia lagi duduk Apa mungkin istirahat Pas mereka nyamperin Ridwan itu Mukanya Ridwan itu Pucet Terus Bibirnya itu Gemeteran Kayak Pengen ngucapin sesuatu Tapi gak bisa Dab nanyakan disitu Wan Kamu baik-baik aja Ridwan cuman Diem aja Wulan lalu Nepok bahunya Ridwan Dan disitu Tiba-tiba Ridwan Ketawa Cekikikan Tapi Itu bukan Suaranya Ridwan Ternyata Ridwan Kerasukan Sempat terjadi dialog nih Antara Wulan Dengan sosok yang udah Merasuki Ridwan Kalimat terakhir Wulan Yang membuat Ridwan sadar adalah Kamu ras rendah Berani-beraninya Gangguin aku dan temanku Ngedenger itu Uh Dab kaget Dia gak nyangka Awalnya Wulan cuman diem aja Kok sekarang Bisa kayak gini Setelah Ridwan sadar itu Dia ini kayak Sempat kayak orang linglung Gitu kayak Pangak Pongo gitu kan Dia gak tau Apa yang barusan terjadi Setelah suasana udah kondusif Ridwan udah pulih Mereka pun ngelanjutin Perjalanan turun Nah Sesampainya di Pos 2 Bayangan Apa pos 1 Gue lupa Mereka ketemu nih Sama rombongan Yang berjumlah 5 orang Dab ngasih tau Kerombongan itu Kalau Di atas itu lagi hujan Jalunya licin Tapi 5 orang itu Gak ngejawab Apa-apa Mereka cuman diem Sambil natap kosong Ke arah Dab Dab berusaha mikir positif Ah mungkin Mereka ini gak mau ngomong kali Sama orang yang belum dikenal Tapi Biasanya kan Kalau yang udah Biasa mendaki nih Pada tau lah Kalau papasan di jalan tuh Biasanya kan suka nyapa Tapi kalau ketemu yang Disapa Diem begini tuh Agak aneh sih Singkat cerita Mereka sampai di basecamp itu Jam 4 15 subuh Pihak basecamp Kebingungan Liat mereka Karena Mereka ini kan baru naik Kemarin siang Kok Pagi udah nyampe lagi Sebelum Dab sama temen-temen Yang ngejelasin Mereka minta izin nih Buat bersih-bersih dulu Setelah bersih-bersih Mereka ketemu nih Sama seseorang Yang bisa dibilang Sesepuh lah disana kan Pak Mojo namanya Nama Samaran ya Pak Mojo langsung ngebawa Dab Mulan Dan Ridwan Ke rumahnya Sesampai di rumah Pak Mojo Dab sama temen-temennya pun Disuguhin tuh Makanan Segala macem Belum mereka cerita apa-apa nih Pak Mojo nanya Bagaimana di atas Ketemu siapa aja Akhirnya Dab cerita lah tuh Semuanya kan Mulai dari Gapura Dua orang penjaga Gubuk Simbah Ngedenger Dab cerita Pak Mojo terus bilang Beruntung Kamu bertemu mereka Tidak semua pendaki Bisa seperti kamu Sejak kapan Kamu bisa melihat mereka Dab akhirnya cerita disitu Kalau dia emang bisa Ngeliat Dari kecil Dan dulu kakeknya dia ini Sempat ngasih Wajangan Hati-hati Kita hidup Sama mereka Lalu Dab Nganjutin ceritanya tuh Tentang Simbah Dan Gubuk itu Diceritain tuh Secara detail Belum selesai Dab cerita Pak Mojo Motong lagi Dan beliau bilang Dia itu Memberi pertolongan Sama kamu Kamu terlalu sibuk Memikirkan keselamatan Temanmu Tapi Keselamatanmu sendiri Tidak kau Hiraukan Lalu Ada satu hal lagi Yang masih mengganjal nih Dab nanya ke Pak Mojo Apa maksud dari Perkataan Dua orang penjaga Gapura itu Yang Mereka bilang Jangan bawa Embel-embel Disitu Pak Mojo nanya Yang bawa itu Teman wanitamu Hah Maksudnya Wulan pak Jadi maksud Pak Mojo Tentang embel-embel ini adalah Jadi embel-embel itu Kodam Bisa dibilang Penjaga lah Yang bikin Para penghuni gunung itu Merasa Terusik Dan jadi Gangguin mereka Ya karena Kodam itu Jadi penghuni-penghuni Gunung itu Kayak gak terima Ini menurut Pak Mojo ya Disitu Wulan cuman diem Dan gak berani Natap Dab Dab terus bilang Lan Kamu tau Apa yang kamu bawa itu Beresiko Aku gak tau mas Sudah sejak lama Aku bisa berinteraksi Dengan mereka Terus yang diatas Pas kamu bentak Makhluk yang Merasukin Ridwan Hah Ada apa denganku mas Belum sempet Dab jawab Pertanyaannya Ridwan Wulan langsung bilang Kalau semuanya itu Terjadi secara Spontan Dan dia minta maaf Disitu Nah setelah itu Ada kejadian yang bikin Mereka kaget lagi Dari pintu belakang Rumahnya Pak Mojo Muncul seseorang Kalian bisa tebak Gue kasih 5 detik Selesai Sari yang muncul Sari yang muncul Kaget mereka disitulah Kok Sari bisa ada disitu kan Kemarin sakit Tipus kesemas Nah sekarang gue mau Ngejelasin Beberapa kejadian-kejadian Ganjil Yang belum Dijelasin ya Sewaktu Pendakian Nih Kenapa Wulan sepanjang jalan itu Cuman diem Dan nunduk aja Karena dari awal itu Dia udah tau Kalau dia sama temen-temennya ini Gak diizinin Buat naik Tapi dia gak berani bilang Lalu sari yang tiba-tiba sakit Setelah dia makan siang Bukan karena makanannya Tapi di base camp Dia ngeliat kayak Sesosok Buto Buto Tau kan buto Raksasa gitu lah Dan pada akhirnya Dia agak shock disitu Dan efeknya Dia jadi sakit Dan masalah sari yang tiba-tiba Muncul di rumahnya Pak Mojo Asumsi gue ya Ini asumsi Karena Narasumber gak ngejelasin Kenapa sari bisa muncul disitu Asumsi gue Setelah Sari selesai dari puskesmas itu Udah sembuh Dia balik ke base camp Buat Nungguin temen-temennya Dan disitu dia ketemu sama Pak Mojo Oke lah Setelah semua urusan selesai Di rumah Pak Mojo itu Mereka udah berbagi cerita Segala macem Dab sama temen-temennya pun Pamit pulang Gak lupa Mereka ngucapin terima kasih Pak Mojo Atas bantuan dan penjelasan-penjelasannya Dab disini berpesan sama kita Kita gak boleh takut sama mereka Tapi Kita harus percaya Kalau kita ini hidup berdampingan sama mereka Jadi Ya setiap orang itu harus mawas dirilah Jaga perilaku Jaga lisan Dimanapun dan kapanpun Dab disini juga berpesan Dab disini juga berpesan Kalau dia gak maksa kalian Buat percaya sama ceritanya Disini dia cuman mau berbagi cerita Tentang Apa yang dia udah alami Sewaktu mendaki Ke gunung X itu Oke temen-temen Gimana tuh tadi ceritanya Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gua Joe Sampai ketemu di cerita Selanjutnya Sampai ketemu di cerita